Sudah hampir sepekan, 14 anak pengidap HIV belum bersekolah dan hanya belajar di rumah singgah atau shelter khusus ada di kawasan Taman Makam Palawan Kusuma Bakti, Pucang Sawit, Jebersolo. Mereka terpaksa tidak bisa menginyam pendidikan selaiknya anak-anak lain karena mendapat penolakan dari orang tua murid. Para orang tua murid sepakat menolak keberadaan mereka dengan cara membuat surat keberatan yang diajukan pada pihak sekolah, lantaran takut anak-anaknya tertular HIV AIDS. Penolakan di sekolah baru terjadi kali ini. Sebelumnya saat bersekolah di SD Bumi Lawean, mereka dapat menempuh pendidikan selama 3 tahun tanpa gangguan. Pemkot Solo berupaya agar bisa mendapatkan solusi pekan ini. Sekolah-sekolah yang sekitar shelter ada akan dikumpulkan untuk membahas kemungkinan bisa bersekolah di sana. Menyiapkan sekolah untuk anak-anak itu, di mana tidak perlu ditanyakan. Kita sudah mencarikan solusi, sudah menkoordinasikan, dan kebijakan secara makro untuk kita sudah kata, karena Pak Wali sebagai Bapak KPA, silakan Bapak Wali. Aku tugas, kunci nyampe sekolah ini, dan sudah ada sekolah-sekolah yang insya Allah siap. Selain mencarikan alternatif sekolah baru, Dinas Pendidikan juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi lain. Homeschooling akan diberikan kepada anak-anak apabila penolakan ini masih terjadi, karena setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Angga Ika melaporkan untuk NET.